malam itu adalah malam dimana stok minstan tahunan gua udah habis dan saat itu juga gua kelaparan banget ah udah habis nih stok minstan besok makan apaan ya gua kata orang kalau keseringan makan minstan gak sehat tapi kan itu yang paling murah ah biarinlah mending gua nyetok minstan setahun lagi gua pun bergegas ke kamar untuk mengambil uang tabungan gua namun saat tindak pergi gua dikejutkan karena mobil di garasi gua mendadak hilang loh kemana nih mobil gua tapi saat itu juga gua melihat mobil suite terparkir di depan rumahnya apa gua minjem mobilnya suite aja ya ya tanpa pikir panjang gua pun langsung ngotok-ngotok pintu rumah suite tapi anehnya di dalam rumah suite sangat sepi tidak ada orang eh mendingan gua pakai aja dulu nih mobil nanti pagi gua kasih tahu si suite kalau gua pakai mobil dia gua pun berinisiatif untuk langsung memakai mobilnya suite tanpa minta saya izin Hai sesampainya di supermarket gua heran karena tidak ada satupun mobil atau orang di jalanan orang-orang pada kemana nih padahal baru jam 9 rasanya udah kayak jam 12 aja ya gua pun langsung membesar lima box minstan untuk gua stok selama satu tahun inget ya Mas nanti pagi minya udah harus ada di rumah saya nih alamat rumahnya nih setelah gua beli minstan di supermarket gua pun langsung bergegas pulang namun sialnya mobil suite tiba-tiba mogok di dekat rel kereta ah pakai mogok segala lagi ini mobil jalanan juga sepi mau minta tolong siapa coba saat itu juga gua langsung menelpon mang jupri untuk memperbaiki mobil suite yang mogok ini duh kok nggak diangkat sih Oh ya dengan terpaksa gua pakai cara barbar yaitu berlari sekencang-kencangnya dan meninggalkan mobil suite di tengah jalan tersebut ah akhirnya sampai juga gua harus kasih tahu suite nih kalau mobilnya mogok gua pun langsung mencoba untuk berteriak di depan rumah suite dan berharap suite akan keluar ah percuma aja gua panggil-panggil suite pasti dia udah tidur akhirnya gua memutuskan untuk balik tapi tiba-tiba ah suara apaan tuh gua pun terkejut dan langsung berlari masuk rumah namun ternyata suite disitu gua sangat terkejut karena suite tiba-tiba tergeletak tak berdaya lu kenapa suite emak cok emak ada apa sama emak arwah emak gentayangan cok apa gentayangan dari mana aja tembuk cok emak emak ampun serem juga cerita buku novel ini cok belian emak sayur di pasar sana eh ya mak siap mak cok belian emak Terima kasih telah menonton!